Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Rizal Fauzi dengan NIM 224-1010-318 Perwakilan dari kelompok 2 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dari kelas C5 Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perencanaan kurikulum yang diampu oleh dosen Dr. Imran Fauzi MPDI Di sini saya juga dibantu oleh rekan saya atas nama Nurul Hayati dengan NIM 223-1010-3002 Dan juga Camelia Sabata dengan NIM 224-1010-3007 Berikut sedikit penjelasan dari kelompok kami Pengertian perencanaan kurikulum Pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan dan penyusunan kurikulum yang dilakukan oleh pengembang kurikulum Agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajal dan ajuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk mengarahkan siswa terhadap perubahan tingkah laku yang diinginkan Dan menilai sejauh mana perubahan tersebut telah terjadi pada diri siswa Ada banyak definisi perencanaan kurikulum Salah satunya yaitu perencanaan kurikulum adalah suatu proses di mana perencanaan partisipasi pada tingkat pengambilan keputusan yang berbeda mengenai tujuan pembelajaran Apa yang seharusnya? Bagaimana tujuan tersebut dapat diwujud dari melalui proses belajar mengajar? Asbi berpendapat perencanaan adalah proses mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai Serta bidang dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya se-efisien dan se-efektif mungkin Penerapan tugas manajerial lainnya memerlukan perencanaan terlebih dahulu karena menetapkan kerangka kerja Fungsi perencanaan kurikulum Menurut Ananur, perencanaan kurikulum mempunyai fungsi sebagai berikut Satu, pedoman yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta tindakan yang perlu dilakukan Biaya, sarana, serta sistem kontrol atau evaluasi Dua, penggerak roda organisasi dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi Diga, motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan Namun, perencanaan kurikulum terdapat pada perhitungan biaya atau keuntungan Menetapkan tujuan atau hasil akhir Membuat rencana untuk mencapai tujuan tersebut Menetapkan prosedur kerja dengan teknik baru dan menciptakan kebijakan Jadi, hasil perencanaan kurikulum yang efektif menentukan apakah tujuan pendidikan tercapai Kurikulum harus nantiasa ditetapkan dalam konteks perkembangan perencanaan Dan pengembangan kurikulum dimaksudkan untuk mengatur pendidikan agar tidak ketinggalan Asas perencanaan kurikulum Perencanaan terjadi dalam setiap kegiatan manajemen pertama-tama memutuskan tujuan dan cara mencapainya melalui perencanaan Perencanaan sangatlah penting karena sebenarnya mempunyai dampak yang lebih besar dibandingkan tugas manajemen lainnya Seperti pengorganisasian, kepemimpinan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional Kurikulum rencana dan pengaturan mengenai rak mata pelajaran dan bahan bacaan serta pendekatan yang dijadikan Tolak ukur dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan Jika tidak ada perencanaan kurikulum Sifat sistematis dari pengalaman belajar yang berbeda tidak akan terpadu atau tidak akan menghasilkan hasil yang diinginkan Menurut Rusman, desain kurikulum adalah menciptakan kesempatan belajar Dengan tujuan memotivasi siswa untuk mengubah berlakunya sesuai keinginan diikuti dengan melakukan penilaian Untuk mengukur seberapa baik kinerja siswa dalam menerapkan perubahan tersebut Karakteristik perencanaan kurikulum Dalam perencanaan kurikulum terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan Aspek-aspek yang menjadi karakteristik Perencanaan kurikulum sebagai berikut Pengembangan kurikulum harus didasarkan pada pemahaman yang kuat Tentang berbagai faktor yang meningkatkan kehidupan Ciri-ciri manusia saat ini dan masa depan Dan kebutuhan mendasar manusia Perencanaan kurikulum harus dilakukan dalam kerangka luas Yang mempertimbangkan dan menyatukan komponen-komponen penting Keberhasilan pengajaran dan pembelajaran Agar siswa dapat hidup sehat Pendidikan harus peka terhadap kebutuhan mereka Tujuan pendidikan harus mencakup berbagai kepentingan dan kebutuhan yang relevan Bagi manusia dan masyarakat Agar dapat digunakan dalam pembuatan rencana kurikulum Yang perumusan berbagai tujuan pendekatan harus dibuat jelas dengan contoh nyata Aspek-aspek yang menjadi karakteristik perencanaan kurikulum tersebut adalah sebagai berikut Yang pertama, perencanaan kurikulum harus berdasarkan konsep yang jelas Tentang berbagai hal yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik Yang kedua, perencanaan kurikulum harus dibuat dalam rangka kerja yang komprehensif Yang ketiga, perencanaan kurikulum harus bersifat reaktif dan antisipatif Yang keempat, tujuan-tujuan pendidikan harus meliputi rentang yang luas akan kebutuhan dan minat yang berkeenaan dengan individu dan masyarakat Yang terakhir, perumusan berbagai tujuan pendekatan harus diperjelas dengan ilustrasi konkrit Komponen perencanaan kurikulum Menurut ilmu hierarki, kebutuhan secara umum harus diperhitungkan saat membuat kurikulum Bersama dengan karakteristik peserta didik, masyarakat, dan tingkat pengetahuan Siswa yang memenuhi kriteria ini memiliki dua pilihan Mereka dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi Atau mereka dapat bergabung dengan dunia kerja dan masyarakat umum Mengingat hal ini, manajemen komponen variable, tujuan, isi aktivitas, kegiatan, sumber yang digunakan, dan alat evaluasi pengukuran semuanya harus dipertimbangkan ketika mengembangkan kurikulum A. Tujuan, untuk membantu siswa menjadi kontributor yang lebih baik bagi masyarakat dan membangun hubungan ikbal-balik dengan lingkungan, budaya, dan alam siswa Maka tujuan pembelajaran harus dikembangkan Tujuan pendidikan nasional menjadi pedoman bagi pemimpin sekolah dalam mencapai tujuan D. Konten, konten atau isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional Yang meliputi bahan kajian dan mata pelajaran Mata pelajaran dalam proses belajar-mengajar yang dikenal dengan isi kurikulum meliputi nilai, informasi, dan kemampuan yang berkaitan dengan mata pelajaran Pendekatan subjek pengetahuan atau pendekatan proses keterampilan ditentukan oleh pilihan konten C. Aktivitas belajar Kegiatan yang diberikan kepada peserta didik dalam keadaan belajar-mengajar disebut dengan kegiatan belajar Tujuan yang diberikan khususnya maksud dan tujuan kurikulum dapat dicapai melalui kegiatan pembelajaran ini karena memungkinkan sesuai memperoleh muatan yang ditentukan Terima kasih telah menonton